Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan berita Subang, jika sudah mari ke videonya. Diketahui kepolisian sampai saat ini belum juga mengumumkan siapa pelakunya padahal sudah hampir 4 bulan, maka terjadi banyak pertanyaan, kenapa tim penyidik terkesan seperti kurang percaya diri untuk menentukan tersangkanya, apakah dengan 2 alat bukti yang kuat sebagai persyaratan guna menetapkan tersangka belum didapatkan. Tapi masa sih kalau cuma sekedar 2 alat bukti tim penyidik belum menemukan, kita aja yang orang awam yang tidak ekspet di bidang hukum yang cuma membaca dari berbagai informasi sudah bisa menilai kayaknya gak mungkin deh tim penyidik belum mendapatkan 2 alat bukti yang kuat, kata Anjas di Thailand. Diakini Anjas di Thailand, penyidik bahkan kemungkinan tidak hanya 2 alat bukti yang sudah didapatkan, kemungkinan 3, 4 bahkan 5 alat bukti pun sudah dikantongi pihak penyidik. Dijelaskan Anjas, alat bukti ialah segala sesuatu yang berhubungan dengan suatu perbuatan di mana dengan alat-alat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tersebut. Menurut Anjas, dalam sistem KUHAP, barang bukti merupakan bukti tambahan terhadap alat-alat bukti yang sah menurut KUHAP. Maka alat bukti di sini berbeda dengan barang bukti, juga sebagai bukti tambahan terhadap alat bukti keterangan saksi, surat petunjuk, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa. Dari Mahkamah Konstitusi mendefinisikan, bukti permulaan yang cukup sebagai minimal 2 alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHAP, yakni dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, atau keterangan terdakwa. Tanpa minimal adanya 2 alat bukti tersebut petugas kepolisian tidak dapat melakukan penangkapan, kata Anjas di Thailand. Menyoroti 55 saksi kasus pembunuhan di Subang saksi yang telah diperiksa penyidik, Anjas di Thailand menduga bahwa saksi-saksi tersebut tidak semuanya, pure, atau murni saksi. Tapi mungkin saja ada saksi yang di-hire atau di-soa yang memang diarahkan, ada kemungkinan di situ, makanya di lapangan kalau terus dicari dari data ini kayaknya agak semakin sulit. Ya, gak tahu apakah tahun ini akan selesai atau 10 tahun lagi atau 20 tahun lagi, ujar Anjas. Sebab itu Anjas mengatakan jika berdasarkan pada keterangan saksi agak sulit melalui jalur ini untuk menentukan tersangkanya, kategori alat bukti yang kuat lainnya. Kata Anjas di Thailand adalah keterangan ahli. Surat petunjuk alat bukti ini berasal dari orang-orang yang ekspet, pakar atau ahli di bidangnya. Misalkan seperti hasil autopsi forensik, dari keterangan ahli ini bisa masuk ke dalam alat bukti yang kuat. Terima kasih banyak atas menonton videonya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.